Intro Tiba di perbatasan kota pare-pare kebupaten baru sejumlah kader golkar dan organisasi kemasyarakatan penyambut antusias kedatangan wali kota pare-pare Haji Muhammad Taufan Pawe yang pulang dengan kemenangan dengan terpilih sebagai ketua DPD 1 Golkar Sulso pada musda 10 yang dihalat di Jakarta pada 6 hingga 8 Agustus 2020 Bak pahlawan pulang dari medan perang Taufan Pawe disambut sorakan hidup tepe oleh sejumlah kalangan yang berdiri di tepi kiri dan kanan jalan sepanjang kurang lebih 150 meter Mereka menjemput sembari membawa bendera Penjemputan itu juga dilakukan dengan pengalungan bunga yang dilakukan oleh putra-putri duta wisata pare-pare Namun sebelum pengalungan dilakukan Taufan Pawe tidak dapat menangan rasa haru Saat turun dari mobil ia menghampiri dan memeluk pangeran rahim politisi senior Golkar yang juga wakil wali kota pare-pare Tommy Sunarto, Sekretaris FKPPI pare-pare mengatakan Kami menyambut kedatangan Bapak Taufan Pawe, wali kota pare-pare yang menang dalam musda dan terpilih sebagai ketua DPD 1 Golkar Sulso Ini menambah kebanggaan kami kepada beliau sebagai putra daerah pare-pare Muhammad Yusuf MR, Ketua Bapilu Partai Golkar Pare-pare ikut menyampaikan para kader dan sejumlah ormas menjemput secara khusus dan mengarak beliau hingga kantor Golkar Pare-pare Dari kota pare-pare, Sumarni mengabarkan Terima kasih telah menonton!